Terus komunikasi, terus kita berusaha memperbaiki, apa yang jadi keluhan dari istri kita coba perbaiki, misalnya emosinya, temperamennya, kebiasaan grupnya, jauh dari Allah, tidak sholat, itu yang saya perbaiki, jadi saya sekarang berusaha untuk berbenah. Kalau mas Raffi juga masih nasihat? Kalau nasihat lebih banyak dari mama. Kalau Raffi itu lebih, yaudah, cowokan, ada penajaran. Mas, rumah. Berarti dalam lupa yang tidak ingin berserai seperti itu ya? Yang, nggak ada urusan. Maksudnya dari mas sendiri, tidak mau berserai. Ketika tahu dihubat, apakah sedih atau sebagainya? Awalnya pasti sedih lah, awalnya saya sedih, drop, tapi alhamdulillah saya punya keluarga yang support semua. Anak-anak support semua dan ya teman-teman dari mertua, ipar, semua support. Jadi ini saya harus menghadapi, ini bagian dari istri saya yang saya harus menghadapi. Komunikasi awalnya seperti apa sih? Tidak bisa, nggak bisa kita nilai gitu juga kan, namanya kan pernikahan yang jalanin kan saya dan Nisha ya. Keluarga sih, ya pengen yang terbaik lah. Pasti pengen yang baik. Dan yang baik itu kan utuh, untuk anak-anak. Menjelaskannya seperti apa nanti ke anak-anak? Menjelaskannya ya bahwa, ya dulu pernah sih kita obrolin, ayah dan bunda itu menikah ketika muda. Dan masih muda itu masih proses pendewasaan. Jadi mereka tuh ngerti gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi pelajaran hidup kita tuh nanti mereka juga bisa ambil hukum. Tapi anak-anak sudah tahu ya? Sudah. Masih mengusahkan untuk tidak terjadi? Ini nggak sih? Masih. Masih dong, dari tadi kan ibu yang masih. Gimana mungkin? Nanti ke depannya akan tetap satu rumah atau bagaimana ini tidak ada? Sejauh ini masih? Masih satu rumah. Masih satu rumah. Pak, tadi agendanya kan saksi ya? Artinya ada bantahan dari Allah sendiri nggak sih? Nggak, jadi kalau di pengadilan agama itu tidak ada bantahan. Jadi supaya, katanya tadi kata Hakim supaya tidak saling berdebat. Tidak berdebat usir. Jadi tidak ada sesebatan, nanti di kesimpulan. Kita tanggapinya di kesimpulan. Mas Andika, suasana di rumah seperti apa? Masih satu atas dalam proses-proses? Kalau kita pergi masih ngabarin, masih salim. Kalau pergi pun saya masih parti. Kalau ada anak-anak masih suka kumpul. Ya, biasa aja. Ada alasan ya seharian yang jauh itu? Ada kegiatan. Pak, mungkin ini ada... Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Nah, kita bicara yang terburuk ya. Kalau kita bicara yang terburuk, bareng-bareng aja. Pak, mungkin ada dugaan? Seperti yang sukaran bisa ngukas atau seperti yang sukaran? Enggak lah. Kita bersyukur aja. Apa yang membuat dia bahagia, kita juga bahagia aja. Atau mungkin ada kecenderungan? Ketika nisah mungkin lagi? Enggak. Enggak ada lah. Kalau istirahat ke pasangan kita sukses, kita juga seneng dong. Kita bahagia. Bang, agenda nanti secara mana? Eh...